Intro Oke guys welcome back to my youtube channel Senang bisa kembali lagi berjumpa Bertemu dengan kalian semua Di youtube channel aku kali ini Aku mau review beberapa Peralatan youtube aku yang sering Aku gunakan yaitu ada Tripod, mini tripod Holder bahkan Mikrofon Yaitu Boya BYMM1 So buat teman teman Saya tidak ada di studio yang sudah Memiliki Beradam suara Jadi kalau kalian dengar ada suara suara Seperti suara ayam suara mesin Suara suara dari luar So enjoy saja Karena aku mau bagikan Mostaring ke kalian peralatan youtube Yang aku gunakan Untuk youtubers pemula Yang pertama Pertama-tama yang saya gunakan Sudah tentu itu pasti harus Ada kamera Untuk kita memulai youtube channel kita Atau kita membangun youtube channel kita Pertama-tama kita harus punya kamera Itu yang pertama Harus memiliki kamera Kalau kita bertanya Kak saya tidak memiliki Kamera So tidak apa-apa Tidak jadi masalah Kalau kita tidak memiliki kamera seperti canon Atau Sony Atau merek-merek Kamera yang mahal yang lain lah Yang pasti kalian memiliki Smartphone Itu sudah lebih daripada cukup Untuk kita memulai Youtube channel kita Atau kita membangun Youtube channel kita Kita memulai Bikin video Dan yang kedua Apa yang harus Dimiliki untuk Youtubers pemula Untuk kita membangun youtube channel Yang pasti kita Harus memiliki Namanya tripod Tapi disini Aku menggunakan Dua tripod Yang pertama Mini tripod Kedua Ada Ukurannya cukup besar Dari Mini tripod Dan Berikut ada Mikrofon Ini wajib Untuk kita memiliki Untuk para youtubers pemula Dan saya juga Mau Beritahu ke kalian Berapa harga Total semuanya Dari Saya mulai dari Ini Ini namanya Holder Saya pesannya Dari Sofi 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 Ini harganya Sekitaran 10 ribuan lah Ini ada 10 ribuan Ini juga 10 ribuan Ini juga ada Mini tripod Harganya mungkin Ada sekitaran 20 ribuan lah Pasti kita bisa lah Membeli Kalau Dengan harga segitu Lalu ada Gorilla Saya beli Ini dari Sofi Harganya mungkin Ada sekitaran 100 ribuan lah Atau 66 ribuan lah Bermacam-macam Kalau kita lihat di Sofi Itu kita bisa dapat Harga yang cukup murah Tapi Yang bikin mahal Kalau kita beli Di Sofi Atau di toko Toko online Itu biaya Pengirimannya Mungkin biaya Pengirimannya Ada 70 ribu Ada 100 ribu lah Lalu Saya beli Mikrofon Yaitu Untuk audio Suara kita Lebih baik Tapi Buat teman-teman Kalau kita Tidak memiliki Cukup uang Tidak apa-apa Kita pakai Audio Dari Smartphone kita Untuk Merekam Atau Mengambil Suara Untuk Setiap video Yang kita Bikin Yang kita buat Tidak apa-apa Itu tidak jadi masalah Saya tidak saran Juga untuk kalian Harus memiliki ini Tapi Saran saya juga Untuk kalian Kalau sudah dapat berkat Ada modal yang lebih Kalian harus beli ini Untuk para Youtuber Pemula Ini wajib Untuk kita Memiliki So Saya lanjut Lagi Ini Kegunaannya Kegunaannya Kayak gini Kita pasang Ini juga Saya pasang Jadi Smartphone kita Kita bisa Taruh disini Karena Saya tidak Memiliki Smartphone Yang Lebih Smartphone Yang saya Gunakan Yaitu Dipakai Untuk Kerekam Ini Sini kita Pake Smartphone Kita taruh Smartphone Ini Juga Ini holder Yang ini Dengan yang ini Itu beda Kalau yang ini Ini kenapa Saya beli Yang ini Kalian bisa Lihat Ada Ini 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 Kegunanya Untuk Menahan Ini Oke Oke Saya Unboxing Saya Review Dulu Big Boya Ini Oke Teman-teman Saya lagi Flu Kurang Sehat Ini Ini dia Tapi Sebelumnya Ini Saya sudah Buka Tapi Tidak Sabar Karena Banyak Teman-teman Yang Tanya Ke saya Kak Apa Yang wajib Untuk Kita miliki Untuk Para Youtuber Apa Yang harus Kita Miliki Untuk Bikin Video Ini 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 Bukunya Nah Ini dia Teman-teman Di sini Ada Saya tidak tahu Apa ini Ini ada Kabel Dua kabel Di sini Ada Atasnya Nah Ini dia Ini dia Nick Boyanya Teman-teman Ini Bentuknya Kayak Gini Di sini Ada Kayak Bulu Bulu Kucingnya Ini Kayaknya Kegunaannya Kalau Kita Di luar Atau Nge-vlog Atau Bikin Video Di luar Ini Kegunanya Untuk Menahan Agar Suara-suara Angin Itu Tidak Kedengaran Ya Begitulah Setahu Saya Oke Saya Pasang Dulu Oke Teman-teman Jadi Ini Kegunaannya Teman-teman Kegunaannya Kita Pasang Di sini Jadinya Jadinya Kayak Gini Jadinya Seperti Ini Nah Kenapa Saya Sangat Suka Gorilla Pot Yang Ini Terus Holder Yang Ini Dan Langsung Ada Mid Ini Ini Kegunaannya Untuk Nge-vlog Jadi Untuk Kalian Mau Belajar Atau Mau Nge-vlog Wajiblah Harus Memiliki Ini Gorilla Pot Atau Holder Dan Mikrofon Tapi Tidak Apa-apa Juga Sih Kalau Kita Cuma Punya Smartphone Tidak Harus Pake Ini Tidak Harus Juga Ada Ini Tapi Ini Saran Saya Juga Untuk Kalian Harus Menggunakan Ini Oke Teman-teman Saya Totaling Semuanya Mungkin Kalian Berpikir Kalau Kita Tidak Memiliki Cukup Dana Atau Uang Yang Cukup Bagaimana Saya Bisa Memulai Karir Saya Memulai Youtube Channel Saya Memulai Ini Ini Tidak Jadi Masalah Yang Intinya Kita Berani Untuk Memulai Terlebih Dahulu Saya Beli Ini Bertahap Tahap Teman-teman Saya Tidak Langsung Saya Beli Langsung Punya Uang Yang Banyak Kalau Ditotalin Semuanya Kira-kira Sampai Smartphone Yang Aku Gunakan Ini Saya Gunakan Dulu Smartphone C2 Prime Tapi Sudah Tidak Saya Gunakan Saya Gunakan Smartphone Samsung A50S Harganya Mungkin Ada Sekitaran 3 Juta Lebih 3 Setengah Juta Mungkin Ada Seperti Itu Adalah Bukan Mungkin Nah Ini Mungkin Sekitaran Kalau Ditotalin Semuanya Sampai Mic Ini Mungkin Ada 700 700 700 600 600 Rupu Adalah 700 Atau 600 Rupu Jadi Total Semuanya Mungkin Sekitar Ada 4 Juta Oke Buat Teman-teman Semua Yang Baru Memulai Atau Baru Ingin Memulai Membangun Youtube Channel Kita Atau Berkarir Berkarya Di Dunia Youtube Saran Saya Bukan Karena Harus Punya Peralatan Yang Lengkap Atau Yang Bagus Yang Mahal Tetapi Yang Utama Yang Harus Kita Miliki Apa Passion Kita Apa Yang Intinya Adalah Apa Yang Menjadi Kemampuan Kita Passion Kita Itu Yang Terutama Oke Cukup Sampai Disini Review Saya Berharap Ini Dapat Bisa Memotivasi Buat Kalian Para Youtubers Pemula Yang Yang Akan Memulailah Memulai Berkarir Atau Berkarya Di Youtube Channel Salam Dari Saya Enrotamudia God Bless